Buat kalian yang mau dapetin followers aktif, likes yang banyak, dan interaksi yang meningkat secara signifikan tapi harganya terjangkau, kalian bisa kunjungin lapakpanel.com Jadi guys, kalian bisa dapetin followers aktif, likes, dan interaksi di Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, dan lain-lain Nih, ada contoh, ada TikTok likes instan, dan buat kalian yang mau keren-kerenan banyakan likes, nih langsung kita pencet aja Wah, seribu likes cuman 3 ribu? Kurang murah apa coba nih? 10 ribu likesnya cuman 30 ribu juga lagi Ini sih temen kalian sih langsung nanya nih, gimana cara dapetin likes yang banyak Jadi buat kalian yang mau, langsung aja guys, kunjungi buruan di lapakpanel.com Halo semua samatang di Cenangka Pemain, dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya Cloud yang terbaru, request viewer juga dari si Utana Untuk Cloud di tahun 2024, ada sedikit perubahan susunan build, dan juga untuk emblem talent yang bisa kalian coba pake Nah, untuk cara main Cloud gimana, tonton videonya sampai selesai Sebelum gue bahas dulu build dan talentnya, kita bahas dulu skillnya Cloud Jadi si Cloud ini punya pasif, kalo dia kenain skill satunya begini, kena minion 3, kena 1 musuh, itu udah penuhin stacknya dia Dan maksimum stacknya Cloud itu ada 5 Jadi musuh itu hitungannya ngasih 2 stack, kalo minion itu ngasih 1 stack Per stack itu, ningkatin attack speed buat Cloud, dan juga ningkatin movement speed buat Cloud Dan syarat, biar ultinya Cloud, damage nya maksimal, attack speed di ultinya juga enak, yaitu penggunaan pasifnya Jadi kalo mau ulti, sebaiknya minimal punya pasif kalo gak 3 stack, ya 5 stack Nah, untuk Cloud, dia juga punya skill 2 Yang fungsinya adalah tujuannya untuk dia nge-blink atau berpindah tempat Dan ini adalah skill yang menurut gue tuh OP banget Dan MM yang paling lincah mobilitasnya, dan yang paling lincah untuk pergerakan blinknya, itu Cloud doang Makanya kenapa Cloud ini, di patch note ini, di nerf skill 2 nya Cuman masih bagus nih, alasan gitu ya Gampang goceknya, ngehinder in-outnya juga enak Dan skill 2 nya ini sangat ngebantu banget untuk Cloud Nyemplung dengan ultimate Atau gocek-gocek musuh dan tarik ulur begini tuh Malah Cloud nya gak mati, malah Cloud nya dapet kill Jadi itu yang bikin Cloud itu sampai sekarang nih Pas dia nge-jump in dengan ultimate Dan masuk keluarnya gampang begitu Itu yang bikin Cloud ini masih jadi MM meta sampai sekarang Di nerf aja skill 2 nya Itu dia aja masih ngeselin untuk tuh Untuk ngasih damage ke musuh gampang Gocek-gocek musuh juga enak Dan termasuk MM Yang gue rekomendasi untuk dimainkan sampai sekarang Cuman, tricky nya guys main Cloud adalah Pas dia nyemplung dengan skill nya Karena kan skill 2 nya ini kan Emang bisa jadi pedang bermata 2 ya Antara emang dia nyemplung dapet kill Atau nyemplung buat ngetor nyawa Dan ultimate nya Cloud guys Sebelum gue bahas pasif item nya ya Dan build nya kenapa Nah Cloud ini ulti nya itu tergantung dari Damage basic attack item Jadi DHS, corrosion Itu bagus banget untuk ulti nya Cloud Karena kalau misalnya corrosion side Atau sabit hijau Untuk ngeaktifin item nya itu harus basic attack Damage ulti nya Cloud itu basic attack Damage nya ya Tipe damage nya bukan skill Tapi basic attack damage Makanya kenapa Cloud ini pakenya DHS Corrosion Golden stuff Tujuannya untuk biar damage ulti nya sakit Dan Udah jelas nih Skill nya ngapain Pasif nya apa Ulti nya kayak mana Nah kita bahas dulu emblem nya Gue pake emblem common Gak ada lain gak ada bukan Tujuannya adalah untuk Biar mana regen nya hemat banget di early Punya damage yang lumayan tinggi juga Dan jelas punya stats darah juga yang ngebantu Untuk ability survive Atau durability kemampuan dia bertahan dari si Cloud Dan untuk talent Gue pake talent keduanya Tenacity Biar lebih tebal pas dia darah nya sekarat Dan talent ketiganya bisa pake quantum charge Karena guys ulti nya ini kan hitungannya basic attack Jadi kalo quantum charge aktif pasif nya dan ulti Nah Cloud ini dapet basic attack juga Plus efek regen darah dan movement speed Jadi quantum charge ini pas kita ulti bakal nyala juga talent nya Itu yang emblem sama talent Dan untuk build Kenapa gue bikin corrosion dulu atau sabit ijo dulu Nah ini emang cara main Cloud yang untuk meta sekarang Kalo bikin corrosion dulu Itu untuk bawa gamenya lebih ke late game Kalo bikin DHS langsung Kita dari early game atau mid game Itu udah bisa punya damage Cuman gini Kalo kalian emang yakin gameplay ini bakal bawanya itu ke late game Dan emang gamenya ini ya gak mungkin menang early Karena mungkin temen kita gak agresif Temen solo rank kita tuh kalah di early Nah corrosion side itu boleh kalian jadiin dulu di item awal Kalo udah menang early DHS boleh dibikin langsung Kan kita gak pernah tau ya Situasi yang terjadi Di saat kalian lagi solo rank Dan ketemu temen yang kayak gini nih Gameplay early nya lagi kalah Padahal kalian liat guys Skor kill gue aja 4 Asisnya 6 Tapi ya gitu Early kita masih gak mantep Secara mapping juga kita kalah Jadi corrosion gue bikin Biar nantinya pas gue nyempurung begini tuh Ada efek-efek slow juga yang muncul Dan itu ngebantu banget buat ultinya gampang kena dari cloud Kalian rasain aja deh Dengan build seperti ini guys Ulti kalian tuh punya efek slow Dan itu ngebantu banget untuk cloud Nyemplung dan maksimalin damage ultinya Di saat dia kena damage nya ke musuh Karena ada corrosion side yang jadi Nah jadi itu yang ngebedain sedikit cloud versi tahun lalu sama versi yang ini Susunan build nya aja Dan penjelasannya kenapa bikin sabit ijo dulu Dibandingin DHS itu ada tadi gue jelasin di pertengahan video Intinya kalian Kalau main Yang paling tau Gameplay tuh kalian sendiri Kalau misalnya kalian early nya kalah Misalnya gak yakin Kalau early nya kalian tuh gak mau barbar lah Maunya main aman dulu Intinya farming dulu Nah corrosion dibikin dulu di awal boleh banget Sangat boleh banget Nah untuk WON Itu opsional Jangan jadiin item WON ini adalah item wajib Kalau emang di satu momen Kalian gak perlu WON Nih Kalau perlu WON bikin Gak perlu WON jangan Kenapa gue bikin WON jelas musuhnya ada die rod Hero nabrak demisa sakit Ada juga MM musuh yang Bisa membahayakan diri gue Terutama 1-1 Yang ultinya ya Harus kita hindarin secara damage Makanya WON boleh dibikin Intinya opsional Jangan jadiin item inti kalau emang tidak perlu Misalnya nih Kayaknya gue gak perlu WON deh bang Karena ya musuhnya gak ada yang Yang perlu ditahan damage fisikalnya gitu ya Atau Musuhnya kebanyakan magic Nah kalau musuhnya banyak magic Bikin rose gold aja udah cukup Jadi tuh Ngebantu juga untuk basic attack kalian Kalau misalnya gak perlu ultimate Normal basic attack aja udah Udah bagus banget buat cloud Untuk gampang ngejar musuh Movement speednya ada dari talent Dari item nge-slow Nih Jadi kalian kalau mau narik ulur skill 2 nya dipake Kalau gak Mau Barbar Taruh skill 2 nya ke belakang Biar aman Kayak gini Takutnya ya Kalian agresif Eh tapi musuhnya malah Dateng 3 orang 4 orang temennya Jadi skill 2 lempar belakang worth it banget Hmm Udah sakit banget Dennis gue guys Nih Dimajuin begini Tinggal balik tuh Ini yang bikin Yak cloud itu ngeselin banget guys Skill 2 nya Lincah banget ini hero cuy Gak ada MM yang selincah dia guys Ya lincah-lincahnya MM ya Gak bakal selincah dia ya Skill 2 nya Bisa bolak balik Orang kan mungkin nge-blink tuh kan sekali doang ya Contoh Pindah ke titik A ke titik B Udah Gak ada yang ceritanya tuh Dari titik A ke titik B Tiba-tiba balik lagi ke A Dia doang yang bisa Skill 2 nya itu loh Lagi nge-blink Tiba-tiba balik lagi ke tempat semula Dia doang yang bisa Makanya cloud ini Sampai sekarang Jujur masih gue saranin buat kalian Cuman emang mainnya gak mudah Harus dipelajari dengan baik Terutama maksimalin pasifnya Dan maksimalin Kombo skill 2 ultinya dengan baik Jangan sembarangan Skill 2 nya kalo gak pede Lempar ke belakang Kalo misalnya bahaya Balik ke belakang Kalo misalnya udah aman Balik lagi ke depan Bolak baliknya cloud itu loh Mobilitasnya tuh luar biasa Nah Jadi kurang lebih gitu guys Untuk gameplaynya cloud yang terbaru Jangan lupa guys untuk Di like, di share, komen Dan di subscribe channel Gapermain Dan see you guys on next video Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!